Berharap demi kelancaran serta suksesnya kegiatan Jota Joti tahun 2024, sejumlah pengurus kuarcap bersama pengurus DKS dan Orari Pati, Kamis malam melaksanakan kegiatan doa bersama di Komplek SMK Negeri Dua Pati. Kegiatan doa bersama atau menakipan ini menjadi tradisi jika akan dilaksanakannya kegiatan yang melibatkan banyak personil, dengan harapan kegiatan lancar dan sukses. Kakak Gadis Safaul Faridotul Alia, Wakil Ketua DKS Pati mengukapkan, sesuai jadwal, mulai Jumat siang hingga Minggu sore akan dilaksanakan kegiatan Jota Joti yang melibatkan banyak agota pramuka. Nah ya, jadi hari ini kita ada manakipan, teman bersama. Tujuannya semoga besokan ada acara Jota Joti, semoga acara-acara semua dapat belajaran dengan lancar sampai selesai. Jota Joti-nya diadakan besok hari Jumat, dimulai dari jam 1 siang sampai berakhir hari Minggu jam 3 sore. Sementara itu Jumat Siang di Kompleks SMK Negeri Dua Pati, dilangsungkan upacara pelaksanaan Jota Joti. Oke, untuk kegiatan hari ini kita ada upacara pembukaan Jota Joti Kacapati tahun 2024. Lalu ini sudah berlangsung ada kegiatan dinamika kelompok, yaitu pembagian kelompok untuk peserta Jota Joti Kacapati tahun 2024. Untuk ke depannya, semoga peserta Jota Joti Kacapati tahun 2024, semoga berikan kesehatan, kelancaran, dan juga kebagian tentunya. Dengan mengikuti kegiatan Jota Joti ini, diharapkan semakin banyak pengalaman yang diterima oleh anggota pramuka, baik di lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Tim Liputan, Cahaya TV